Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita akan melaksanakan praktikum P6 yaitu pemeriksaan hemoglobin dengan metode sahli Sebelum kita mulai praktikum mari kita mengenal alat-alat yang akan digunakan terlebih dahulu Yang pertama yaitu kapas Lanset Penset Hemometer Tabung hemometer Batang pengaduk Pipet HCL 0,1 Dan darah yang akan digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin Hal yang pertama dilakukan adalah mengambil darah dari pasien Darah dari pasien diambil dengan menggunakan penset Berikut adalah cara memasukkan lenset ke dalam penset Pastikan lensetnya itu masih tertutup rapat Lenset kemudian dimasukkan ke dalam penset Dan dipasang sampai terpasang dengan betul Kemudian ditutup Kemudian ditutup lagi Dan disitu tertera ada angka 1,2,3,4,5 Maksud dari angka itu adalah menunjukkan tingkat kedalaman dari penusukan lenset Dipilih ke nomor 2,3 agar penusukannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu menyakiti pasien Belum darah pasien diambil Pasien diajurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu Setelah itu praktikan mensterilkan bagian tangan pasien dengan alkohol 70% Nah kemudian jari pasien ditusuk dengan menggunakan penset yang sudah berisi dengan lenset Darah pertama dibersihkan terlebih dahulu Setelah itu jari pasien ditekan untuk mengambil darah yang lebih banyak Kemudian tabung hemometer diisi dengan HCL 0,1% sampai menunjuk angka 2 Larutan HCL 0,1% diambil dengan menggunakan pipet Kemudian darah yang sudah diambil dimasukkan ke dalam tabung hemometer Darah yang sudah dimasukkan ke dalam tabung hemometer kemudian diaduk dengan menggunakan batang pengaduk Selanjutnya kita meneteskan aquades ke dalam tabung hemometer Sampai warna dari larutan darah ini sama dengan parameter Nah aquades ditambahkan tetes demi tetes sambil terus diaduk Sampai warnanya itu sama dengan parameter yang ada pada hemometer Kemudian tabung hemometer dimasukkan pada bagian tengah Nah hasilnya menunjukkan warna yang hampir sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa